Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di Ruang Gelatik Utama, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu 15 Mei 2024. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Ali Murtado mengatakan sosialisasi PPDB merupakan agenda rutin tahunan yang termasuk bagian dari pembangunan pendidikan dengan tujuan mendorong dan memastikan semua anak khususnya di Jakarta Selatan harus sekolah dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak atau wajib belajar 12 tahun harus terlaksana dengan baik. Bapak-Ibu yang saya remati pelaksanaan PPDB di Jakarta itu dinaungi oleh Peraturan Regenur 2015 tahun 2024. Dengan perimbangan berbagai aspek tentunya dengan harapan bahwa PPDB itu dapat berjalan macam, proporsional, kemudian berkadilan, tidak diskriminasi prinsip objektif, transparan, dan antutablon. Secara khusus saya minta kepada pemimpu, pemimpu yang buka layar yang baik, yang bagus, yang menarik, yang bisa tersampaikan informasinya kepada masyarakat di Jakarta Selatan.